Grace Friend, laptop yang disamping Mr. Grace ini adalah laptop gaming entry level yang punya spek serta performance yang kencang yang sanggup untuk menjalankan game super berat dan bahkan juga bisa dipakai untuk content creation profesional. Penasaran ke gimana reviewnya? Dan siapa aja sih kompetitornya dari si laptop gaming gahar ini? Tenang, gue Mr. Grace dari Agress ID, ini dia review Asus TUF A15 F-A507 NV. Kuih, review brother. Sebelum mulai, boleh dong subscribe dulu nih ke channel Youtubenya Agress ID dan pastiin kalian nyalain notif loncengnya biar gak ketinggalan video review laptop menarik lainnya dari Mr. Grace dan Agress ID. Jangan lupa juga untuk follow sosmed kita yang lainnya kayak IG sama TikToknya Agress ID karena disana banyak banget konten-konten menarik serta info soal giveaway, promo, dan lain-lainnya di Grace Friend. Dan, kalau kalian mau nikmati harga laptop dengan promo yang super gokil, ayo nih, main-main aja ke TikTok shopnya Agress ID ya, plus kita juga selalu live streaming setiap hari juga nih. Kuih, kita lanjut ke review. Pertama, kayak biasa nih Grace Friend, misi kita selalu mulai dari desain. Sebagai laptop yang dirancang untuk bermain game, Asus TUF Gaming bisa dibilang punya desain laptop yang sebenarnya ini gaming looks. Akan tetapi, beberapa tahun terakhir nih Grace Friend, Asus TUF cenderung sedikit merevesi desain laptopnya dan menjadi keliatan lebih kalem. Terutama kalau kita bandingin sama TUF Gaming seri sebelumnya nih. Bisa kita lihat juga, kalau TUF A15 ini desainnya terlihat lebih minimalis dengan tampilan ya satu warna yang jadi bikin lebih clean look aja nih Grace Friend. Cuma ada logo TUF doang sama ornamen minor doang yang terlihat timbul-timbul gini nih. Kalau soal build quality, Asus TUF ini ya memang udah nggak perlu kalian raguin lagi nih Grace Friend ya. Karena laptop ini udah berhasil memenuhi standar MIL-STD 810-an di Grace Prime, di mana laptop ini udah tahan tetesan, getaran, kelembapan, hingga suhu yang sangat ekstrim. Oh my god! Wow! Yang cukup spesial, dari desain laptop ini salah satu juga ada dari material yang digunakan di Grace Prime. Di mana kalau TUF A15 ini dia menggunakan aluminium di top covernya yang bikin dia, apa ya, looksnya ini jadi lebih premium nih. Sekarang kita masuk ke bagian dimensi dan bobot, di mana ini jadi salah satu keunggulan laptop ini nih Grace Friend, terutama kalau kita bandingin sama beberapa kompetitor terdekatnya dia. Karena TUF A15 ini somehow dia punya dimensi dan bobot yang nggak terlalu menyiksa nih. Lebih lengkapnya, laptop ini punya panjang di 35,5 cm, lebarnya 25 cm, dan ketebalan di 2,5 cm. Serta untuk bobotnya, TUF Gaming A15 ini dia punya bobot yang di 2,1 kg aja nih, which is ini cukup ringan sih Grace Friend. Untuk sebuah laptop gaming ya, memang ASUS TUF itu sangat mantap jiwa. Sekarang keyboard dan touchpad nih Grace Friend. Masuk ke bagian keyboardnya dulu nih ya. Sebenarnya keyboard dari ASUS TUF itu bisa dibilang masih menggunakan jenis keyboard yang sama dengan ASUS TUF yang seri terdahulu nih Grace Friend. Secara desain masih sama, dengan 4 hotkeys yang ditaruh di bagian atas, serta tersedia number pad di sebelah kanan. Fitur pun juga masih sama nih Grace Friend, yaitu dengan 1 zone backlit RGB yang sebenarnya ini cukup bagus ya. Tapi coba kalau ASUS kasih sedikit update ya dengan 4 zone backlit RGB, kayaknya misalnya Grace rasa keyboard dari ASUS TUF A15 ini jadi lebih gokil lagi nih desainnya. Walaupun hal tersebut sama sekali nggak jadi masalah besar sih buat Mr. Grace, karena kembali lagi, keyboard dari ASUS TUF Gaming itu bukan semata-mata soal desain dan fitur doang, tapi letak utamanya justru ada di feel mengetiknya. Dimana di kelasnya Mr. Grace rasa laptop ini masih jadi yang terbaik untuk hal feel mengetik nih Grace Friend. Dimana feelnya ini cenderung soft dengan travel distance yang cukup dalam di angka 1,7 mm. Mau dipakai ketika-ketika kerjaan, kuliah, skripsi, apapun itulah ya. Ini udah pasti super nyaman banget. Terakhir, untuk touchpadnya secara ukuran. Sebenarnya ini cukup gede nih Grace Friend, terutama kalau kita bandingin sama beberapa kompetitor terdekatnya dia ya. Secara impresi pun dia juga udah super enak banget. Dimana feelnya itu cukup presisi untuk pergerakan kursornya, serta untuk ketikan touchpadnya juga cukup soft. Sekali lagi, mantap. Sekarang masuk ke layar nih Grace Friend. Secara spek, TUF A15 dia dibekali layar dengan ukuran 15,6 inci, resolusinya Full HD, panel IPS level, aspek rasio 16 banding 9, anti-glare display, 144Hz refresh rate, dan color gamut yang mencapai 100% sRGB. Untuk visual, layar laptop ini bisa dibilang punya ketajaman yang normal, namun ini udah cocok banget sih dipakai buat pemain game AAA kompetitif berkat refresh ratenya yang cukup tinggi. Dan response time-nya pun juga cukup kencang karena layarnya juga lebih dibekali dengan G-Sync. Jadi udah gak perlu diraguin lagi nih soal nge-game dengan jumlah FPS yang tumpah-tumpah di Grace Friend. Dengan color gamut yang mencapai 100% sRGB, pastinya juga bikin laptop ini gak cuma cocok untuk melibas game doang, tapi juga sangat cocok untuk digunakan sama konten kreator atau pekerja di bidang kreatif yang berkutat dengan visual kayak editor dan desain grafis. Karena reproduksi warnanya ini cenderung cukup akurat. Buat entertainment, layar TUF A15 ini juga udah cukup enak banget. Dia duet Full HD dengan 100% sRGB-nya ini, jadi bisa dibilang layar ini punya tone warna yang jauh lebih colorful, sehingga bikin kegiatan hiburan kayak nonton film atau streaming itu jadi kayak lebih gokil lagi nih Grace Friend experience-nya. Sekarang masuk ke portnya nih Grace Friend. Untuk port, di sebelah kanan cuma ada satu buah USB Type-A 3.2 Gen 1 dan satu buah Kensington Lock. Di sebelah kiri ada satu power connector port, satu RJ45 Ethernet LAN, satu HDMI 2.1, satu USB 4 Type-C, satu USB Type-C 3.2 Gen 2 yang support power delivery, satu USB Type-A 3.2 Gen 1, dan satu combo audio jack. Untuk konektivitas, laptop ini dia udah menggunakan WiFi 6 serta Bluetooth 5.3. Cukup mantap. Oke, kita lanjut ke speaker. Untuk speakernya, laptop ini dia udah dilengkapi dengan 2 buah speaker yang udah dituning oleh Dolby Audio dan sudah Hi-Res Audio Certification. Buat yang penasaran suaranya kayak gimana, kita cek sound sekarang juga. A few moments later. Untuk webcam, dia udah menggunakan resolusi HD 30 fps, nih, guys, friend. Buat yang penasaran kayak gimana nih, webcamenya, kita cek sound sekarang. Berikut ini adalah tes webcam dari Asus TUF Gaming A15. Kurang lebih hasilnya kayak gini, nih, guys, friend. Menurut kalian gimana? Bagus atau enggaknya? Ramain aja di kolom komentar, guys, friend. Ayo ramain yuk! Well, cukup soal first impression. Sekarang kita masuk ke spesifikasi, nih, guys, friend. Kita mulai dari CPU-nya. Si TUF A15 ini, guys, friend, karena dia A15, ya, pasti dia pake CPU dari AMD, dong. Lebih tepatnya AMD Ryzen 7 7735HS dengan 8 core 16 thread, max clock di 4,75 GHz, L3 cache besar 16 MB, base TDP di 28 Watt. Untuk pengujian, guys, friend, di 3D Mark Time supaya dia dapet CPU score di 6765 poin. Lalu, Cinebase R23, multi-core-nya di 8336 poin, dan single-core di 1706 poin. Selanjutnya untuk GPU, TUF A15 ini dia menggunakan Nvidia GeForce RTX 4060 dengan VRAM di 8 GB GDDR6. Dia punya 3072 CUDA cores, max DGP di 140 Watt, dia pastinya udah support DLSS, frame generation, dan ray tracing. Berdasarkan pengujian di Grace Friend, 3D Mark Time Spy dapet di angka 10.817 poin, dan port royale di 5.937 poin. Masuk keram nih sekarang, Grace Friend. Dia kapasitasnya 16 GB, dual channel, DDR5, dengan clock speed mencapai 4.800 MHz, dan dia upgradable, ya. Untuk storage-nya, dia menggunakan SSD NVMe PCIe Gen 4 dengan kapasitas setengah terabyte. Kecepatan read ada di angka 5.106 Mbps, dan no write di 3.913 Mbps. Gak lupa juga, untuk OS, dia dipakai Windows 11 plus Office Home Student 2021. Sekarang, tanpa perlu bahasa-bahasa, Grace Friend, kita langsung masuk ke pengujian nih ya. Sebelumnya, Mr. Grace mau disclaimer dulu nih. Di mana Mr. Grace melakukan pengujian terhadap laptop ini dalam kondisi standar, tanpa ada ubahan internal spek apapun dari laptop ini nih, Grace Friend. Dan selama pengujian, Mr. Grace juga setting mode laptop TUF Gaming ini ke mode turbo GPU Ultimate melalui software Armory Crate dan diuji dalam kondisi charging. Yuk, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke cooling system nih, Grace Friend. Berdasarkan pengujian yang Mr. Grace lakukan menggunakan 3D Mark Time Spy Stress Test, nilai yang didapat dari cooling system si TUF A15 ini ada di angka 99.6% dan dia lolos stress test ya. Untuk suhu GPU, dia konsisten di 70an derajat Celcius, sementara untuk CPU-nya ini dia di 70an sampai 80 derajat Celcius. Ya, paling cuma nyentuh angka tertinggi itu di 87 derajat Celcius dan dia tuh bisa dibilang cuma ada di tiga run pertama aja sih. Selebihnya stabil banget. Emang boleh ya sedingin ini? Sekarang editing, Grace Friend. Menggunakan software Adobe Premiere Pro. Render 4K 60 dapat waktu di 1 menit 20 detik aja nih. Dan render Full HD cuma 38 detik aja. Ini gak perlu ragu lagi deh, Grace Friend ya. Sama laptop ini kalau dipakai untuk kegiatan content creator. Ini render nih, beneran bisa sekenceng itu. Sekarang masuk ke gaming, Grace Friend. Namanya aja TUF Gaming. Ada gamingnya. Masa ambil segeris gak test gaming? Kita mulai dari game pertama. Counter Strike 2. Dia dapat angka di 170 sampai 220 fps. Lalu ada Tekken 8 nih. Dia konstan nih, di 60-an fps aja. Berikutnya, Marvel Spider-Man Remaster. Dia dapat angka di 80 sampai 100 fps. Walaupun sesekali di scene berat dia drop ke 60 fps aja nih, Grace Friend. Terakhir, Hogwarts Legacy. Dapat angka di 90 sampai 100 fps. Emang boleh ya semantaf ini? Sekarang kita masuk ke kompetitor nih, Grace Friend. Bicara head-to-head dibanderol di harga 18 jutaan membuat persaingan laptop segmen ini jadi cukup sengit nih, Grace Friend-nya. Karena banyak kompetitor dari TUF A15 ini yang punya fitur dan spek yang bisa dibilang sama bagusnya lah kayak laptop ini. Siapa aja kah mereka? Pertama, datang dari brand HP dengan Victus 16S 0047TX nih. Dimana laptop ini punya spek spewing yang lebih unggul nih ya, bisa dibilang dengan Ryzen 7 yang udah Zen 4. Lalu desainnya juga dia gak monoton serta SSD yang udah mencapai kapasitasnya 1TB dan harga lebih terjangkau. Akan tetapi, laptop ini somehow punya hinge yang belum bisa dibuka dengan satu tangan serta ukurannya juga cenderung lebih besar kalau dibandingin dari TUF A15 ini. Berikutnya, datang dari brand MSI dengan Cyborg 15 AI-nya. Dimana laptop ini udah menggunakan spek yang terbaru nih CPU-nya dengan Intel Core Ultra 7155H dengan harga yang sedikit lebih rendah juga nih, Grace Friend. Dimana nih, Cyborg 15 AI ini ya AI ya, ada AI-nya. Akan tetapi, laptop ini punya layar yang bisa dibilang belum 100% sRGB untuk color gamut dan spek GPU-nya itu masih RTX 4050 yang berarti berada di bawah satu level dari TUF A15 yang kita review sekarang ini. Terakhir, dari Acer nih, Grace Friend. Dengan Predator Helios Neo 16. Dimana laptop ini punya spek CPU yang lebih unggul dengan CPU Intel Core i7 Gen 13 seri HX lagi ya. Serta namanya dari Predator itu sendiri yang memang kastanya ini di atas dari TUF Gaming dan layar laptop ini dia juga udah 16 inch dengan refresh rate yang udah 165Hz. Akan tetapi, laptop ini punya spek GPU yang masih dibawa dari TUF A15 yang kita review saat ini dan dia dibanderol juga dengan harga yang lebih tinggi. Serta untuk suara kipasnya ini cenderung yang paling tinggi juga nih, Grace Friend di antara para kompetitor di kelasnya ini. Sebagai laptop gaming mid-end range dari Asus nih, Grace Friend, dan somehow si TUF Gaming A15 ini berhasil menawarkan laptop dengan performance yang kenceng namun dengan build quality yang gak kaleng-kaleng tipikal laptop militer. Terlepas dari branding namanya yang memang untuk gaming, akan tetapi SKU TUF A15 yang ini juga cocok banget nih buat digunakan untuk content creation di Grace Friend-nya berkat kawar gamut dari layarnya yang udah 100% sRGB. Selain itu, meskipun secara spek CPU Ryzen yang digunakan dari TUF Gaming ini belum yang Zen 4 nih, Grace Friend, tapi jangan pernah ragu dengan performanya. Karena beneran sekencang itu. Memang nih, Grace Friend, untuk laptop ini bukan yang terbaik nih di kelasnya secara spek. Tapi once again, Asus dia masih berhasil memberikan experience yang cukup baik nih impresinya. Melalui Asus TUF A15 si F-A507 NV ini. Gaming bisa, konten kreator pun bisa, sungguh Asus TUF itu memang mantap sih. Buat yang mau check out, langsung aja ke link yang udah misalnya-mereks taruh di kolom deskripsi atau langsung dateng ke store Agress ID terdekat dari rumah kalian. Oke, Grace Friend, sampai juga kita di penghujung review dari si TUF Gaming A15 ini. Buat kalian, ayo dong Grace Friend. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel YouTube-nya Agress ID dan pastiin kalian nyalain notif launchingnya biar gak ketinggalan video review laptop menarik lainnya dari Mr. Grace dan Agress ID. Jangan lupa juga untuk follow sosmed kita yang lainnya kayak IG sama TikTok-nya Agress ID karena disana banyak banget konten-konten menarik dan info soal giveaway ataupun promo nih Grace Friend ya. Buat kalian yang pengen Mr. Grace Review laptop apa, ramain aja di kolom komentar karena Mr. Grace pasti baca. Well, I'll see you in the next video. see you and ciao Grace Friend. Ciao.